Press release ungkap kasus CNP Pores Lubuklinggau juga mengamankan beberapa mobil yang ataupun mobil pelat bodong di kota Lubuklinggau. Sejauh ini kurang lebih ada 9 mobil yang diamankan, 8 mobil maksud kami beserta 1 buah motor. Sekarang kita akan mendengarkan press release yang disampaikan oleh Kapores Lubuklinggau terkait mobil bodong tersebut. Begitu kita lakukan transaksi, sebelum transaksi kita lakukan penangkapan ke tersangka atas nama inisial A. Inisial A dan inisial D. Di mana kendaraan itu dijual sekitar 25 juta. Terus kita lakukan penangkapan, kita cek nokanosenya, kita cocokkan dengan dokumen yang ada, STNK ternyata STNK-nya ini palsu. STNK-nya palsu, ternyata ini mobil kebanyakan larian dari Jakarta. Begitu kita tembangkan satu, kita tembangkan yang lain, baru tertangkap semua mobil itu ada 8 kendaraan motor. Mobil, kendaraan mobil. Dan tersangkanya itu ada 4, di mana inisialnya A, Y, D, H, R, N, S, E, F, F, dan F. Mobil yang sudah dijual ke masyarakat sudah banyak, sekitar 30-50 kendaraan. Masyarakat Lubu Linggau atau luar juga? Ada yang Lubu Linggau, ada yang di luar dari Lubu Linggau. Satu STNK ini dihargai dengan harganya 15 juta. Harga STNK-nya saja? Menan, izin dan itu. Pengalusan dokumen 263 dan 480. Itulah tadi press release yang disampaikan oleh Kapuras Lubu Linggau terkait mobil-mobil hasil curian. Sekarang kita akan melihat beberapa mobil hasil curian tersebut. Di antaranya ini adalah satu buah mobil Avanza. Ini merupakan salah satunya ya. Avanza, kemudian Kalia, dan ini mungkin yang paling mahal ya, Mazda. Tadi sempat dijelaskan oleh Kapuras Lubu Linggau, mobil-mobil untuk jenis Kalia dan Kapazza ini dijual oleh pelaku di kisaran antara 25 juta sampai 30 juta.